Dalan Iskan angkat bicara mengenai polemik yang terjadi di RUU Cipta Kerja Dan Dalan Iskan menyebut jika pemerintahan Joko Widodo paling kuat selama 22 tahun terakhir ini Dalan Iskan menyebut juga bagaimana tidak kuat ketika RUU Cipta Kerja yang mempunyai 900 halaman Mempunyai 11 klaster dan 1244 pasal dan menggabungkan 79 undang-undang Dan Dalan Iskan menyebut betapa rumitnya membuat RUU Cipta Kerja ini Dan Dalan Iskan menyebut betapa mulusnya proses pembuatan RUU Cipta Kerja ini atau Omnibuslo Mulai pemerintah memberikan draft dan digodok di PRRI dan sampai disahkannya RUU Cipta Kerja ini Bahkan Dalan Iskan menilai di zaman Gustur, B.J. Habibie, Megawati, dan Pak SBY Dinilai dukungan politik terhadap pembuatan proses undang-undang sangat sulit Dimana DPR pada waktu dulu sangat galak-galak sekali kata Dalan Iskan Tetapi sekarang proses pembuatannya sangat mudah sekali Karena dukungan politik penuh mendukung pemerintahan saat ini Dan Dalan Iskan pun mengapresiasi Karena Omnibuslo adalah membenahi undang-undang yang dulu tumpang tindih Untuk lebih lengkapnya, simak berita berikut ini Good News Indonesia Belum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe Karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya Jangan lupa ya Dalan Iskan sebut pemerintah Jokowi paling kuat selama 22 tahun terakhir ini Mantan Menteri Badan Usaha milik negara Dalan Iskan angkat bicara soal undang-undang RUU Omnibuslo Cipta Kerja Ia menilai disakannya bayung hukum tersebut Membuat pemerintahan era Presiden Jokowi Dodo paling kuat selama 22 tahun terakhir ini Hal itu disampaikan lewat tulisan di website pribadinya Thisway.id berjudul Menundukkan Pemerintah Menurutnya, sekarang ini Dewan Perwakilan Rakyat DPR RI memberikan dukungan penuh kepada pemerintah Mulai dari perubahan UU KPK, Undang-Undang Pandemi, hingga Omnibuslo Cipta Kerja Yang dinilai begitu mudahnya lolos di DPR RI Saya kagum pada semangat pemerintahan dan DPR Dari segi politik inilah pemerintahan paling kuat selama 22 tahun terakhir Kata Dalang dikutipdetik.com selasan 6 Oktober Di era Presiden, Gus Dur B.J. Habibie Megawati hingga SBI yang dinilai dukungan politiknya tidak sekuat pemerintahan saat ini Sekarang hanya PKS yang memposisi frontal Tapi kekuatan kursinya kecil sekali uncapnya Padahal jika dibayangkan Dalang menilai Pembuatan Omnibuslo Cipta Kerja ini sangat rumit Karena harus menggabungkan 79 undang-undang yang terdiri dari 11 klaster 1244 pasal Saya membayangkan betapa lelah dan rumitnya menyiapkan RUU Cipta Kerja Nama resmi Omnibuslo itu Saya melihat semua begitu mulusnya Begitu enak menjadi menteri-menteri sekarang ini Tidak harus menghadapi sikap DPR yang sangat garang tuturnya Meski Omnibuslo Cipta Kerja ini dinilai dapat menyelesaikan persoalan tentang aturan yang berbelit Dalang menyebut pemerintahan harus bisa bagaimana cara untuk melulukan hati kaum buruh Tapi tenaga kerja pasti akan berontak dengan layarnya undang-undang Cipta Kerja ini Sejak awal pun pasti sudah diketahui Tenaga kerjalah yang akan terkena langsung tuturnya Sebelumnya diketahui DPR, DPD dan perwakilan pemerintahan Jokowi resmi Menyetujui agar Omnibuslo RUU Cipta Kerja ini ditetapkan menjadi undang-undang Padahal hingga hari ini mereka dihujani protes untuk menolak RUU Omnibuslo dari serikat buruh Mahasiswa hingga koalisi masyarakat sipil RUU ini awalnya merupakan RUU Cipta Lapangan Kerja Keputusan tersebut diambil dalam rapat paripurna DPR RI masa bersidangan 1 tahun Sidang 2019-2020 Senin 5 Oktober 2020 Dimulai pukul 13 DPR RI langsung melaksanakan masa reses Wakil ketua DPR RI Asis Samsudin sebagai pemimpin sidang pada pukul 17.55 Meminta persetujuan dalam forum paripurna Bisa disepakati? Tanya Asis 7 Gemuruh teriakan Peserta sidang Tok 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 bunyi palu diketok Asis Dengan begitu agenda persetujuan RUU Cipta Kerja Untuk menjadi undang-undang Cipta Kerja telah berakhir Asis men-skor sidang untuk suasuto para menteri yang hadir Saat menentukan keputusan tersebut Terdapat 257 anggota DPR RI yang bolos atau tidak hadir Padahal jumlah anggota Dewan di DPR 575 orang Dan rapat ini juga dibuka melalui saluran telekonferen Menteri Koordinator Perekonomian Arilangga Hartanto mengatakan Pemerintah mengapresiasi yang menyatakan setuju RUU Cipta Kerja menjadi undang-undang Dia juga merespon Partai Demokrat yang wall out dari sidang dan PKS yang menolak RUU Cipta Kerja Dia mengklaim Pemerintah sudah menampung seluruh masukan Terkait dengan catatan liberalisasi SDA Pemerintah membentuk bank tanah Bank untuk reform agraria Kata Air Langga Undang-undang ini lanjutnya tidak menghilangkan hak cuti haid dan cuti hamil Rapat baripurna ini dihadiri perwakilan pemerintahan Presiden Jokowi secara langsung Di antaranya Menteri Koordinator Perekonomian Air Langga Hartarto Menteri Tenaga Kerja Ida Fauzia Menteri Hukum dan Ham Yasona Hamungan Lawli Hingga Menteri Pewangan Sri Mulyani RUU Cipta Kerja merupakan usul pemerintah Pertama kali dibahas di DPR pada 2 April Usai Presiden Jokowi mengirimkan surat dan draft awal 7 Februari Disebut meski dihujani protes RUU Cipta Kerja dibahas oleh DPR dan pemerintah secara maraton dan kilat Berulang kali rapat-rapat digelar pada hari libur dan tepatnya bukan di DPR Demonstrasi melalui RUU Cipta Kerja pun tumbuh di berbagai daerah di Indonesia Ketua Badan Legislasi Baleg DPR RI Suprapman Andi Adgas Menuturkan pembahasan RUU Cipta Ker melalui 64 kali rapat Terinciannya 2 kali rapat kerja 56 rapat panjang dan 6 kali rapat tim khusus dan sinkronisasi Dilakukan mulai hari Senin sampai dengan Minggu Dari pagi sampai dengan malam dan dini hari Bahkan masa reses pun tetap melaksanakan rapat Baik di gedung DPR maupun di luar gedung DPR Kata Suprapman melaporkan hasil kerjanya dalam sidang paripurna tersebut Sebenarnya sudah jauh hari DPR mengagendakan pengesahan RUU Cipta Kerja menjadi undang-undang pada Kamis 8 Oktober 2020 Namun akhirnya dipercepat Hal tersebut lantaran muncul berbagai demo dan mogok masal Sebelumnya, ilang tengah malam pun Sabtu 3 Oktober 2020 Pukul 22.50 DPR RI, DPD RI dan pemerintah menyepakati Omni Guslo RUU Cipta Ker selesai dibahas di tingkat 1 Tanya fraksi Demokrat dan PKS yang menolaknya Anggota Komisi 3 DPR RI dari fraksi Nasdem Taufik Basari mengakui RUU Cipta Ker disorot dan dihujani kritik Namun menurutnya, masukan dari masyarakat sudah dia bawa dalam diskusi Pembahasan RUU Cipta Ker Nyadari banyaknya sorotan, kritikan dan penolakan terhadap RUU Cipta Kerja Yang disusun pemerintah ini oleh karena itu fraksi Partai Nasdem Telah meminta masukan dari berbagai pihak untuk kemudian menjadi bahan memasukkannya Dalam datar inventarisasi masalah hujar Taufik Sedangkan aliansi gerakan buru bersama rakyat keberat bersama jaliansi Jaringan aliansi tingkat provinsi kota hingga konfrederasi serikat pekerja Indonesia Konsisten menolak pengesahan RUU Cipta Ker Mereka mengelar demonstrasi dan mogok kerja di berbagai daerah sejak 6 hingga 8 Oktober Terima kasih telah menonton!